musik 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 lebih dari 20 kali panen 20 kali panen halo gitu ini kanan-kanan enggak kuning tapi udah tua anak kita lihat aja di sini ini anak semua katanya mau ngeliwat katanya masya Allah ini anak semua nih anak cucu ini cucu nih Halo Soap PD, selamat datang ke PD Farm Channel channel yang membahas semua tentang pertanian Indonesia nah Soap PD kita lagi ada di perkebunan Papaya kita mau bagi-bagi informasinya untuk kalian tentang Papaya itu deh terus ya Soap PD nah Soap PD nih kita udah di pertanian Papaya kita coba tanya-tanya ya petaninya disini Pak Assalamualaikum aduh nah Soap PD kita udah sama pertaniannya nih Bapak siapa Pak? Bapak Incep Sayipudin Bapak Incep Sayipudin ini yang punya kawasan nih kawasan Papaya Pak kalau misal dari awal penaneman nih ini pertama ngapain dulu Pak? pertama kita bikin lubang dulu ukurannya 50 kali 50 lubang terus? kedalamannya 50 juga nah Wow Malboro terus kita diperlukan jarak tanam jarak tanam juga memang jarak tanamnya dari satu pohon ke pohon lain berapa Pak? kita pakai ukuran 2 meter setengah x 2 meter setengah terus nah itu berarti ada pembibitan nggak? ada, pembenihan pembenihannya gimana Pak? kita pembenihan dulu sebelumnya yaitu memerlukan waktu satu setengah bulan dari biji dari biji kita semai setelah semai kita butuh waktu satu setengah bulan satu setengah bulan baru kita pindah ke nah berarti dari semai itu kira-kira udah segini nih kita pindah ke lahan oh ini pindah lahan ini udah pindah lahan nih? jarak tanamnya 2 meter setengah oh ini jarak tanamnya sama pohon lainnya 2 meter setengah tadi sebetulnya salah jadi kita bikin lubang dulu lubang dulu 50 kali 50 terus jarak tanam 2 meter setengah setelah kita bikin lubang kita kasih pupuk kandang pupuk kandang? iya mau potoran ayam mau potoran kambing siap terus? nah kita isi dulu lubang dengan pupuk itu setelah itu kita fermentasi dulu oh itu ditunggu dulu ya? iya biar pupuk tersebut dingin itu pak? nah iya oh itu tuh nanti di lubang pun kita harus harus aduk lagi? aduk lagi seperti itu setelah memang umuran 1 bulan nah baru kita yang pembibitan baru dimasukin hmm gitu setelah 1 bulan baru ditanam? di lahan di lahan oh gitu berarti itu udah siap langsung ditanam ya pak? nah pak biasanya kalau misalnya panen itu udah bisa panen di bulan keberapa? kita sebetulnya di bulan ke delapan bisa panen di bulan ke delapan? iya paling maksimal? maksimal itu bulan 8 ke 7 ke 7 lebih pun 7 bulan udah ada 1-2 biji kita yang oh jadi udah 8 bulan tuh udah bisa dipanen sobat pede gitu nah ini berarti umurnya udah 5 bulan? iya 5 bulan berarti ini tunggu 2 bulan lagi baru bisa panen? iya bisa panen oh gitu nah nandain dia bisa panen atau enggak gimana pak? ini mungkin setelah 2 bulan bisa tumbuh gede ya nah disini ada kekuning-kuningan dikit iya nah terus kita walaupun gak ada kuning kalau kita cubit disini ininya udah gak putih udah kayak susu udah agak bening gitu ini menandakan udah tua kalau ini masih muda? iya masih muda udah ada ininya getahnya? masih kayak susu gitu oh gitu jadi sobat pede ngeliat ngeliat liat mateng atau enggak itu tinggal di pocel aja ya pak? iya nanti tinggal aja sih kalau misalkan kita ngeliat yang kuningnya aja kan ya kadang-kadang enggak kuning tapi udah tua nah kita liat aja disini nah kalau ini kan udah nah ini kalau misalnya putih susu kayak gini berarti dia belum siap panen atau belum mateng ya sobat pede gitu udah disini sampai gede 5 bulan kayak gini di 8 bulan kita bisa panen setelah panen itu ngebibit lagi? setelah memang kita bibitnya beli atau dari hasil panen kita? beli oh gitu nah ini papaya California nih bapaknya nanem papaya California nah ya pak? iya berarti ini panen 2 bulan lagi pak? 2 bulan lagi kita panen sudah kita kalau udah panen kita main kesini oke siap dateng aja kesini kita makan yang mateng-mateng oh gitu biasanya pak kalau papaya ini dijualnya kemana pak? kalau disini ada tengkulaknya tengkulaknya yang datang ke kebun diambil sendiri ya kita masalah harga udah per kilo misalkan 6 ribu per kilo dia metik sendiri metik sendiri oh emang 1 kilo biasanya berapa? 6 ribu? dari sini 6 ribu? variasi sih kalau standar sekarang nih 6 ribu yang saya jual 6 ribu ada yang tukang keliling itu buah dingin yang pakai gerobak yang ambil banyak sih jadi kadang-kadang tuh ada yang untuk pasar mah California mah gak ada istilah gak laku iya banyak-banyak aja kadang-kadang orang borongan banyak banget kan bisa iya nah harganya segitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu juga berapa orang ini disini ini ngeliat berapa orang ini? banyak banget rame rame nah soat pede ini adalah salah satu pupuk yang digunakan untuk menanam si pepaya nah soat pede jadi pupuk ini yang campuran kotoran ayam sekam sama beberapa pupuk lainnya kayak MPK itu dicampur disini di lahan ini kemudian sebelum itu dibuatkan dulu tanah ukuran 50 x 50 cm untuk menanam si bibit pepaya nih kayak gini nih nih setelah ditanam jadi sebelum ditanam itu dia menunggu sebulan untuk fermentasi tanahnya setelah fermentasi tanahnya selesai langsung ditanam selama sebulan ini tanah fermentasi selesai ditanam langsung si bibitnya nih nah ini pepaya yang umurnya udah 5 bulan nih soat pede nih nah kalau misalnya kalian pengen tahu bagaimana cara untuk melihat pepaya sudah layak panen atau sudah matang itu gampang nih cara soat pede jadi kita gak perlu nunggu pepaya itu disini warna kuning gak perlu jadi caranya tinggal dipotek aja tuh nah keluar putih susu seperti ini jadi kalau misalnya ee getahnya itu masih putih seperti susu kayak gini ini belum matang tandanya soat pede nah jadi kalau yang udah matang itu ketika dipotek dia kayak air gak kayak putih susu kayak gini putihnya itu oke soat pede nah soat pede jika kalian ada pertanyaan ditanyain langsung aja ya di kolom komentar nanti kita akan jawab pertanyaan apa aja atau kalian ada tempat recommended buat kita kita samperin atau kita liput itu di taruh di kolom komentar aja nanti kita akan cek dan kita buatkan videonya untuk kalian oke nah kita lagi lihat-lihat nih nah soat pede jadi pepaya ini siap panen di 8 bulan nah ketika 8 bulan terus tanda-tandanya kayak kita petil terus dia ketahnya itu gak putih kayak susu itu udah bisa dipanen soat pede gitu nah biasanya kalau disini itu bisa dijual dijual tuh bisa langsung ketung kulak atau ada beberapa orang yang langsung terjun atau langsung ke sawahnya ke perkebunannya jadi mereka bisa langsung ambil dengan harga petaninya inilah nah 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 kalau kesanya tuh jadi petani apa sih pak kalau petani itu harus diiringi dengan hobi kalau nggak hobi nggak bakal iya jadi nggak ada rasa capek atau gimana kalau udah gitu ya saya juga nih sehari nggak kesini nggak kelahan udah gatal gitu kan padahal juga ngapa nonton doang ngelihat tanaman kita udah hijau udah aja iya halo halo nanti nontonnya di YouTube aku ya udah tahu channelnya kan Iya jadi minta ada kooperasi nggak ada disini jadi selpede kalau misalnya 6 pepaya itu upayakan jangan sampai busuk akar kalau memang busuk akar di saat dia akarnya hanya ada sepuluh biji yang tiga yang tiga biji itu busuk potong busuk aja pokoknya ada kendalanya ke buahnya pun kurang kurang bagus 111 pohon itu nggak boleh ada cacat sedikit biar buahnya tuh manis manis merahnya dapat iya oh gitu jadi kalau nanam selahan ini ada aja ada 5 biji yang kayak begitu padahal maksudnya yang nggak kelihatannya dibawah di bawah dia masih hidup tetap gitu kan tapi ada kadang-kadang memang daunnya itu ada kuning-kuning kalau emang mau yang manis yang merahnya bagus ya pohonannya juga harus bagus ya harus mulai dari akar sampai daun itu harus harus nggak ada masalah itu tuh beda misalkan kita ada kutuk kebul dikit nempel di buah itu nggak ada masalah kalau di akar masalah daun gimana kalau daun pun kering itu kering kuning lah gitu kalau daun kering udah jelas ke buahnya pun dia kecil-kecil nggak bagus udah ketahuan kalau di akar tuh yang ini mah buah gede gitu kan terus kalau dilihat dari mata udah udah mulus bagus ternyata di belah kurang-kurang merah kurang manis gitu akarnya juga akar itu faktor utama kalau California itu nah Pak buat pepaya biar tumbuhnya pohonnya biar nggak tinggi-tinggi itu gimana tuh Pak ada ada dua cara satu kita pembibitannya itu jangan terlalu di tempat Adam jangan terlalu di tempat Adam ya harus tempat terbuka karena sinar matahari biar dia tuh apa namanya ya enggak terlalu cepet tinggi gitu kan Oh maksudnya dapet sinar mataharinya cukup kalau di tempat yang kedua dia kan cepet gede cepet Oh dia nyari-nyari cahaya makanya tinggi makanya eh sobat pd jadi kalau misalnya mau ini belum belum umur nih Oh ini ini belum murah kalau udah satu setengah bulan kan udah segini terus dipotong nah udah segini Nah terus kita potong di sini Oh tengahnya situ tapi nggak ngaruh tuh Pak nanti nunggu hasil yang ini Oh kita tumbuh nah pendek nah jadi kalau misalnya mau cara lain buat eh pepaya yang enggak terlalu tinggi biar kita gapanya juga enak ya Pak Iya itu dipotong ketika umur satu bulan satu bulan setengah nah gitu jadi langsung dipotong bagian sininya umurnya pun kurang atau lebih kalau kurang tetap tinggi aja Oh jadi kita harus pas umurnya juga jadi umurnya tetap satu bulan pokoknya kalau misalnya kurang dari satu bulan nunggu lagi Oh satu bulan setengah ya tinggi-tinggi juga kalau kurang tapi itu udah di babat di satu bulan setengah udah dipotong enggak ini mah dipotong ini mah cuman cara kesatu tadi jadi saya mau bikin pembibitannya itu di tempat lahan terbuka Oh iya bibitnya tuh pendek-pendek aja enggak mau tinggi gitu setelah ditanam memang pendek terus yang pertama kali panen nih Pak itu pohonannya berapa bulan Pak bertahannya bukan bulan lagi tahun seperti kita pertama bulan pertama kita manen nih Nah setelah panen satu kali dua kali panen kita semprot lagi Oh terus kan dia ada jeda dulu tuh setelah memang itu satu tahun kita jeda nah nanti sekitar dua bulan jedanan enggak dua bulan udah itu lagi jadi dua tiga tahun itu setahun itu berapa kali panen kira-kira Pak setahun itu kalau sayang saya udah alamin itu lebih dari 20 kali panen tuh jadi kalau setahun itu bisa 20 kali panen Iya itu sekitar 20 kali panen lah ukuran seminggu sekali aja ada dua setengah bulan sekali kita panen luar biasa sampai habis buah pertama itu sampai habis Oh udah habisnya jeda Nah kalau misalnya kiranya ini pohon nggak produktif ditandai dengan apa-apa Oh udah udah nggak bagus gitu Oh salah satunya dia dari dilihat dari daunnya udah kerucut ke atas udah pendek-pendek udah kerucut Oh jadi daunnya kalau udah kerucut ke atas udah pendek-pendek itu udah 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 ngeproduktif jadi udah kita obat udah udah apa namanya ngambur ngamburin obat aja kurang-kurang bagus Oh bisa lihat dari pohon dari daun Oh ini masih bisa nih umpamanya masih bisa kita obat lagi semprot lagi gitu jadi kalau misalnya masih kiranya tergantung perawatan udah bisa bisa lanjut kalau nggak bisa kiranya kayak yang tadi Bapak sebutin tuh agak pendek-pendek ya sama kerucut-kerucut ke atas itu udah nggak bisa tinggal dibuang dibuang aja Nah sobat pede terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like share dan subscribe biar kita semangat terus bagi informasi pada kalian nah jika kalian ada kritik dan saran bisa langsung tulis kolom komentar ya Nah sobat pede jika kayak ada rekomendasi perkebunan mana yang ingin kita samperin tinggal ditulis kolom komentar atau email ke kita nah mudah-mudahan kita akan datang ke tempat tersebut Nah jadi kita bisa ngasih informasi kali informasi kepada kalian Nah sobat pede ikutin terus ya video-video pedefarm yang akan kita upload selanjutnya karena setiap minggunya kita bakal bagi-bagi hadiah untuk kalian Nah cari gak mau tinggal like Facebook kita di pedefarm official follow Instagram kita di pedefarm official dan jangan lupa share dan subscribe dan jangan lupa share dan subscribe YouTube kita pedefarm di YouTube kalian Nah untuk kalian yang beruntung kita akan untuk nama-nama yang beruntung kita akan share di media sosial kami selamat bertanam ria sobat pede bye bye selamat menikmati